Setelah 5 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Dok 2, Jayapura, Papua, kondisi syawal, anak 6 tahun korban kekerasan orang tua kandungnya, kini mulai membaik. Sementara kedua orang tua korban yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka, mengaku menyesali perbuatan mereka. Beginilah kondisi syawal, lebam di kepala lainnya sudah membaik, sementara di bagian tubuhnya masih ada luka akibat cubitan dari orang tuanya. Bagian jari syawal juga masih membengkak karena sebelumnya digigit oleh ibu kandungnya. Direktur Rumah Sakit Umum Dok 2, Jayapura, Yeri Emsen, mengatakan kondisi syawal sudah membaik, namun masih terus dipantau karena kondisinya masih trauma. Sementara itu, kedua orang tua syawal yang sudah ditetapkan menjadi tersangka mengaku bahwa kekerasan telah mereka lakukan sejak 20 Mei silam. Mereka mengaku kesal dan hilaf lantaran syawal kerap buang air kecil dan besar di tempat tidur dan sulit saat diperintahkan untuk makan. Kondisi anak kita ini sudah terjadi perubahan yang baik sekali ya, dari sejak datang sampai pagi hari ini ya. Beberapa hari lalu kan dirawat di IGJ dan sejak kemarin dirawat di tempat ini. Secara fisik, kelihatan sekali sudah mulai tanah tanda penyembuhan, kemerahan itu sudah membaik.